Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak kelas 1 Jumpa lagi dengan Desi Edu Hari ini kalian akan belajar tema 2 Subtema 4 Pembelajaran 6 pada Subtema Gemar Membaca Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Semoga kalian sehat selalu dan terus bersemangat Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini Mari kita berdoa sesuai dengan Ajaran agama dan keagianan kita masing-masing Supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat Berdoa dimulai Berdoa selesai Anak-anak Ini adalah subtema yang keempat Setelah yang terakhir pada tema 2 Setelah ini kalian akan berganti tema yaitu di tema yang ketiga Baiklah mari kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis Sudah jangan di skip ya Siti semakin pandai membaca Siti mengenal banyak kata Kata terdiri dari suku kata Hitunglah jumlah suku kata Kata-kata di bawah ini Buku Nah disini ada buku Berarti ada 1, 2, ada 2 suku kata Ini juga 2, bahu Sedangkan disini sekolah Berarti ada 3 Dan seterusnya Anak-anak kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama Ada buku Ada baku Itu apa ya Babu ya disini Disini baku Ada baku Ada sekolah Sebelah Pelajaran Pelataran Ayo berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama Siti membaca buku cerita Buku cerita Siti berjudul Si Putih Tak Mau Belajar Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan Mereka akan belajar membaca Burung hantu memang guru yang baik Ia mengajar para binatang dengan sabar Hanya si Putih kelinci yang tidak ikut Ia lebih senang bermain saja di hutan Suatu hari si Putih tersesat Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang Si Putih sedih karena tidak belajar membaca Selanjutnya kalian bisa menjawab pertanyaan ini pada buku tulis kalian ya Siapa yang menjadi guru di hutan? Tadi siapa yuk? Siapa yang tidak mau belajar membaca? Mengapa si Putih tersesat? Kalian tentu ingin pandai membaca ya Membaca membuat kita tahu banyak hal Siti senang membaca cerita si Putih Siti mengelompokkan kata-kata Kata-kata yang diberi warna ungu Kemudian Siti mencari kata-kata lain Kata-kata yang hampir sama bunyinya Yuk kita bantu Siti Mengelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu Hitunglah banyak suku katanya Burung Suku katanya ada dua Kata lain yang hampir sama adalah kurung Membaca Banyak suku katanya ada tiga Yang hampir sama yaitu membawa Dan seterusnya Tadi ada guru dan seterusnya ya Membaca harus dilakukan setiap hari ya Anak-anak Beni dan teman-teman belajar membaca pola Perhatikan pola gambar di bawah ini Lingkarilah pola yang kalian temukan Disini ada bola kecil, bola sedang, bola besar Bola kecil, bola sedang, bola besar Nah ini Sedangkan disini ada biru, merah, kuning Biru, merah, kuning Biru, merah, kuning Berarti yang polanya biru, merah, kuning Buku pensil, buku pensil, buku pensil Berarti polanya buku pensil Dapatkah kalian membedakan polanya? Ada pola dengan perbedaan ukuran Ada pola dengan perbedaan warna Ada pola dengan perbedaan jenis benda Beni dapat membaca pola Ia mencermati susunannya dengan teliti Beni menebak benda apa yang belum ada Mari berlatih melengkapi bola di bawah ini Bola kecil, bola sedang, bola besar Bola kecil, bola sedang, bola besar Bola yang ini kosong Disini sedang sama besar Yang belum ada adalah bola kecil Disini ya Biru, merah, kuning Biru, titik-titik, kuning Berarti yang belum ada warna merah ya Disini Buku pensil, buku pensil Disini seharusnya gambar buku Hitunglah benda-benda sesuai dengan pola Tulislah angkanya sesuai dengan jumlah bendanya Nah disini ada pola Gambar bola ya Bolanya ada berapa Pensilnya Warnanya biru Beni semakin rajin berlatih Beni berlatih membaca pola gambar Yuk kita bantu Beni menyelesaikan soal berikut Lengkapi pola gambar di bawah ini Disini ada Tiga Satu Dua Berarti disini Ini ya Tiga Satunya taruh sini Set Duanya set Disini Tiga Dua Nah disini ada Satu Berarti disini Satu Karis Miring Satu Tiganya ini Taruh disini Duanya taruh disini Nah Disini ada buku Dua Buku satu Buku tiga Disini ada buku Setelah buku tiga Buku dua ya Buku dua Lalu disini buku satu Buku dua lagi Taruh disini Buku satu Taruh disini Yang disini Diisi buku tiga Satu Dua Tiga Berarti disini Satu ya Yang ini taruh disini Yang ini Sebelah sini Yang ini Sebelah sana Siti menceritakan pengalamannya Pengalaman mereka Membaca bersama ayah Siti dan ayah Membaca cerita binatang Ceritakan juga pengalamanmu Siapa yang memainkan Menemani Membaca Kebersamaan dalam keluarga Merupakan anugerah Kita harus mensyukurnya Selanjutnya Kalian bisa Mengasah kemampuan kalian Dalam mengerjakan Beberapa soal Di bawah ini Yang digunakan Untuk mengasah Kemampuan kalian Dalam memahami Pembelajaran Di sublima yang keempat Pada pembelajaran Satu sampai enam Dengan banyak membaca Bisa membuat kita Menjadi Menjadi apa Menjadi pintar Rajin membaca Akan menjadikan diri kita Banyak Banyak apa Anak-anak Banyak ilmu Kita bisa Menemukan Banyak buku Di Innskidaya Tinggal mengulangi Perpustakaan Membaca Adalah Jendela Jendela Dunia Membaca Buku Sebaiknya Dengan Dengan Duduk Jangan Dengan Tiduran Nanti Mata kalian Akan sakit Belajar Membaca Sebaiknya Di tempat Yang Yang Tenang Tidak Tidak Berisik Membaca Buku Tidak Boleh Terlalu Dekat Mata Sangat Penting Untuk Membaca Maka Kita Harus Menjaganya Setelah Membaca Buku Maka Kita Harus Menatanya Dengan Rapi Jangan Membuang Seperti Sampah Saja Supaya Tetap Bagus Maka Buku Diberi Sampul NKROA Hulur Di atas Bisa Diusin Menjadi Kata Koran KKOMI Kalau Disusun Menjadi Komik Sudah Ya Ini Tinggal Mengulang ALACMAH Kalau Disusun Menjadi Majalah RACEIT Menjadi Disusun Menjadi Cerita BEMA MAC Kalau Disusun Menjadi Kata Kaca Mata Membaca Berkaca Ini Membaca Menjaga Jarak Mata Ketika Membaca Bisa Menjaga Mata Tetap Sehat Andi Belum Bisa Membaca Maka Beguru Mengajari Andi Anak Yang Suka Membaca Dijuduki Dengan Kutu Kutu Buku Membaca Sebaiknya Duduk Dengan Tegap Tidak Boleh Dengan Tiduran Atau Membungku Buku Harian Berisi Kegiatan Sehari Hari Buku Harian Dimiliki Oleh Diri Sendiri Pula Gambar Buku Jeruk Yang Tepat Untuk Mengisi Titik Titik Di Atas Adalah Yang B Jeruk Kecil Jeruk Sedang Jeruk Besar Pula Gambar Buku Yang Tempat Untuk Mengisi Titik Titik Di Atas Adalah Buku Kecil Besar Kecil Besar Kecil Besar Kecil Besar Kata Yang Tepat Sesuai Dengan Gambar Di Atas Adalah Burung Kata Yang Tepat Sesuai Dengan Gambar Di Atas Adalah Telepon Nah Di Sini Tidak Ada Pilihan Ya Kalian Harus Mencari Jawabannya Agar Bisa Lancar Membaca Maka Kita Harus Rajin Belajar Membaca Buku Terlalu Dekat Bisa Membuat Mata Kita Menjadi Sakit Kita Bisa Membaca Banyak Cerita Di Dalam Buku Menjaga Kesehatan Mata Adalah Bentuk Syukur Kepada Tuhan Buku Adalah Sumber Dari Ilmu Selanjutnya Disini Nomor 6 Sampai Nomor 10 Coba Kalian Selesaikan Dicoba L M I U J N R I A B T E R A Itu Dan Selanjutnya Itu Kalau Disusun Menjadi Kata Apa Bisa Ditebak Ya Demikian Tadi Anak Anak Pembelajaran Yang Bisa Disampaikan Mohon Maaf Atas Kesalahan Dan Kekorangan Sampai Jumpa Pada Video Pembelajaran Selanjutnya Ibu Akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb 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 Wb